Bajak Laut Roger Goldie Roger adalah sosok Bajak Lauter legenda yang dikenal sebagai Raja Bajak Laut. Roger merupakan orang pertama yang berhasil menaklukkan lautan dan mencapai pulau terakhir di Grand Line yaitu Pulau Laughdale dan menemukan harta karun terbesar di dunia yang bernama One Piece. Gak cuman itu aja, Roger juga dikenal sangat kuat dan namanya pun ditakuti oleh musuh-musuhnya yang mana kekuatan Roger setara dengan Edward Nugget alias Shirohige yang dikenal sebagai manusia terkuat di dunia. Sejauh ini, dia adalah orang yang memiliki bounty tertinggi di dunia One Piece yaitu 5.564.800.000 beri. Dalam bertarung, Roger menggunakan pedang bernama Ace yang termasuk salah satu pedang Saijo Owa Zamono. Selain itu, dia mampu menguasai ketiga jenis haki dan karena hal itulah dia bukanlah karakter sembarangan dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menghadapinya, seperti Shirohige, Senggoku, dan Garb. Rayleigh, seperti yang kita tahu adalah anggota pertama sekaligus tangan kanan Roger. Dia merupakan salah satu pengguna pedang yang paling tangguh dalam cerita One Piece meskipun usianya sudah tua. Rayleigh masih menunjukkan kemampuannya yang hebat dalam bertarung. Rayleigh sangat ahli menggunakan pedang dan ketiga jenis haki yang mana dia sempat bertarung dengan seimbang melawan Kizaru di Sabaudi. Kekuatannya memang melemah akibat usia yang sudah tua. Namun, kekuatan Rayleigh pasti jauh lebih mengerikan ketika berada dalam masa kejayaannya. Selain itu, dia kemungkinan juga memiliki harga buronan yang sangat tinggi. Sama seperti Rayleigh, Scooper Gaban juga merupakan salah satu orang kepercayaan Roger. Karakter ini sejauh ini masih sangat misterius setelah bajak laut Roger bubar. Tak ada satupun yang tahu keberadaan karakter ini. Dalam bertarung, Scooper Gaban menggunakan dua buah kapak yang mana ia sempat terlihat dalam cerita flashback Kozuki Oden dan cerita One Piece Episode Zero pada saat terjadinya perang Edwar melawan Shiki. Meskipun dia dipenuhi misteri, kekuatan Scooper Gaban tentu saja jauh lebih tangguh dibandingkan kru Roger yang lain dan dia juga kemungkinan memiliki bounty yang fantastis. Krokus adalah seorang dokter hebat sekaligus penjaga menara kembar yang menjadi titik awal perjalanan ketika baru memasuki Grand Line. Keahlian medisnya sangat terkenal sehingga Roger tertarik untuk membawanya sebagai kru kapal. Krokus memang tidak mampu menyembuhkan penyakit misterius yang diderita oleh Roger tetapi setidaknya dia mampu meracik obat-obatan yang bisa meredakan rasa sakit dari penyakit misterius Roger itu. Karena dirinya lah, Roger mampu bertahan dan menyelesaikan petualangannya hingga akhir. Di samping tentunya alasan Krokus bergabung dengan Roger adalah dia ingin mencari bajak laut rumbar dan brook demi labun. Anggota bajak laut Roger berikutnya adalah Seagull yang kemungkinan sangat kuat khususnya dalam pertarungan yang mengandalkan otot dan kekuatan fisik. Seagull memiliki tubuh yang kekar dan dia juga terlihat serius. Seagull sempat muncul dalam cerita masalah Luko Zuki Oden dan One Piece Episode Zero saat bertarung melawan armada Shiki dalam perang At War. Saat kilas balik Oden, Seagull sempat diperlihatkan menahan serangan Jozu yang punya tubuh sekeras berlian dan hal itu bisa dijadikan tolak ukur kekuatan Seagull. Sunbell merupakan anggota bajak laut Roger yang berasal dari Pulau Manusia Ikan. Dia sempat terlihat dalam flashback Kozuki Oden dan jika dibandingkan dengan sisa kru Roger yang lain, Sunbell cukup mendapat sorotan karena dia adalah seorang manusia ikan. Karena itulah, Sunbell tentu saja memiliki kekuatan yang melebih rata-rata manusia normal dan selain itu dia juga menggunakan sebuah trisula untuk bertarung. Sayangnya, kekuatan Sunbell hanya diperlihatkan sekilas dan belum dieksplorasi lebih jauh. Saat masih muda, Shanks merupakan anak kemagang di dalam kru bajak laut Roger bersama dengan Buggy. Dia sangat mengagumi sosok Roger yang tak kenal takut dan tak pernah melarikan diri dari pertarungan. Selain itu, dia juga merupakan orang yang dipercaya oleh Roger untuk mewarisi topi jerami miliknya. Setelah bajak laut Roger dibubarkan dan Roger dieksekusi di lockdown, Shanks memutuskan untuk berpisah dengan Buggy dan membentuk kelompok bajak lautnya sendiri. Dia kemudian bertumbuh menjadi lebih kuat hingga dia bisa menjadi salah satu Yonko yang berkuasa di dunia baru. Meskipun penampilannya cukup konyol dan kurang meyakinkan, Buggy sempat menjadi kru kapal Oro Jackson sebagai anak kemagang. Dia merupakan sahabat baik dari Shanks, namun dia membenci Shanks karena dia dijubak memakan buah iblis dan tidak bisa berenang gara-gara Shanks. Sama seperti Shanks, Buggy juga membentuk kelompok bajak lautnya sendiri setelah eksekusi Roger dan fakta bahwa Buggy adalah anggota Roger terungkap saat peperangan di Marineford yang mana hal itu membuat dia diwaspadai oleh pemerintah dunia hingga dia sempat ditawari posisi untuk menjadi Shichibukai dan kini dia telah menjadi Yonko. Samurai dari negeri Wano ini pada awalnya merupakan kru bajak laut Shirohige. Dia sempat berhadapan dengan Roger di sebuah pulau dan dia dikalahkan dengan mudah oleh serangan kamusari milik Roger. Roger kemudian meminta Oden untuk bergabung dengan bajak lautnya karena Oden memiliki kemampuan membaca poneglip yang sangat diperlukan untuk mencapai pulau terakhir, Loftail. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Shirohige, Oden pun menyetujui permintaan Roger dan mereka bertualang bersama hingga ke Loftail. Sama seperti Shanks dan Buggy, Neko Mamushi dan Inuarashi yang merupakan suku Ming sekaligus pengawal Oden ini juga dianggap sebagai anak magang di kapal Oro Jackson yang mana sebelum bergabung dengan kelompok Roger, mereka juga sempat berada di kapal Shirohige untuk sementara waktu. Mereka berdua sangat menyukai Tuan Oden dan karena itulah mereka akan mengikuti Oden kemanapun Oden pergi. Berbeda dengan Izo yang tetap memilih tinggal di kapal Shirohige, Inu dan Neko tanpa pikir panjang menyusup ke kapal Oro Jackson saat Oden memutuskan untuk berlayar bersama dengan Roger. Taro adalah seorang pemuda dengan tinggi semampai. Memiliki rambut tipis dengan model ujung kulit kacang dengan sepasang kacamata melekat mesra di kepalanya. Pakaian yang ia gunakan saat pertama kali muncul adalah celana panjang dan jaket tebal dengan kerah terbuka. Lalu kemudian di pakaian keduanya, ia masih menggunakan jaket yang sama namun bedanya dia melapisi jaket itu dengan kaos bertuliskan namanya sendiri. Taro, sejatinya merupakan kru yang loyal pada Roger yang mana pedang merupakan senjata utamanya ketika baku hantam dan juga sebilah pisau yang ditunjukkan ketika mereka memberikan sambutan kepada Oden. Doringo adalah pria pendek dengan rambut model Spike, kaki panjang dengan senyuman yang lebar. Dalam pakaian pertamanya, ia mengenakan jaket dua warna dengan garis berwarna terang di kedua sisi lengan, bandana menempel di jidat dengan celana pendek berwarna serta sarung pedang yang melingkar di badannya. Kalian pasti pikir dia punya sayap kan, bosku? Hmm, kalian salah, Ferguson. Sayap yang terlihat di pundak Doringo ternyata hanya aksesoris dari jaket yang dia pakai. Nah, belakangan ini, Doringo terlihat mengenakan kemeja terbuka dengan motif bergaris tetap dengan bandana di jidatnya. Bedanya kali ini, dia memakai celana panjang berwarna gelap. Untuk urusan baku pukul, memang kemampuan Doringo masih belum diketahui, bosku. Namun yang pasti, ia menggunakan dua buah pedang yang dia gunakan ketika bertarung. Pietermu atau Pitamu adalah pria pendek dengan bentuk potongan tubuh layaknya telur dengan kaki yang super skinny. Mungkinkah dia ayahnya Tamago? Soalnya keduanya mirip. Secara keseluruhan, penampilannya menyerupai bangsawan Eropa pada abad 18 karena rambutnya yang keriting menyerupai wig era kolonial dengan kumis dan janggut berwarna gelap. Dia memiliki topi khas cowboy lengkap dengan aksesoris bulu menjuntai serta jas yang sangat formal layaknya tuxedo. Pietermu sejauh ini diketahui memegang senapan sebagai senjatanya meski belum diketahui seberapa hebat kemampuan menembak Jitu-nya. Pine adalah pria yang sangat pendek dengan rambut tipis dan janggut gondrongnya. Dia memakai helm bertanduk dengan tanduk ke kanan yang patah yang mana secara keseluruhan ia menyerupai sosok khas seorang viking lengkap dengan senjata berupa tongkat besi dengan ujung bola berduri yang dipegangnya. Ganryu adalah pria tinggi berotot dengan bahu lebar, kaki kurus, serta hidung yang mancung. rambutnya berwarna gelap dengan gaya khas mohawk tanggung yang mana ia juga memiliki janggut bercabang tiga dengan kumis yang menyatu dengan jambangnya. Dalam pertarungan, Ganryu bertarung menggunakan sarung tangan berduri. Sama seperti namanya, Galan adalah pria besar sangat berotot dengan bahu lebar, lengan panjang, namun memiliki kaki yang sangat pendek. Rahangnya besar, mata kecil, janggut pendek, dan ia juga memakai rompi dengan pelat bahu berduri serta topi berbulu melengkung ke depan layaknya seorang gladiator. Dalam kemunculannya di anime, sebuah pedang terlihat bersander di punggungnya dan ia belum diperlihatkan menggunakan pedang itu. Don Kino adalah pria besar dengan lengannya yang kurus tak sebanding dengan besar badannya. Memakai topi kapten zaman kekinian, kaus tak berlengan model bergaris, celana panjang, dan sebatang pipa rokok terlihat selalu nongkrong di mulutnya semakin memantapkan sosok Don Kino sebagai pribadi yang periang karena ia sering terlihat tertawa dan tersenyum lebar. Anggota berikutnya dari Bajak Laut Roger adalah Mr. Momora. Seorang pria berperawakan tinggi kurus dengan rambut panjang lebat lengkap dengan warna pink imutnya. Dia mengenakan kaus lengan pendek dan selalu terlihat mengenakan topi dengan motif seperti paruh burung di bagian depannya. Mr. Momora adalah orang yang baik hati dan dengan senang hati bertukar barang dengan Bajak Laut Shirohige setelah sebelumnya mereka bertarung tanpa henti kurang lebih selama 3 hari 3 malam. Belum diketahui pasti bosku bagaimana kekuatan dari Mr. Momora yang pasti dalam konsep artnya beliau terlihat menggunakan sebuah pedang pendek di tangan kanannya. Jika sebelumnya Mr. Momora memakai topi dengan motif seperti paruh burung maka di list berikut ini ada Moon Isaac Junior yang hidungnya persis seperti paruh burung. Gak hanya itu aja dia juga tampaknya sama seperti Chopper yaitu lemah terhadap pujian. Terlihat saat Roger memuji para krunya Isaac terlihat salting. Kemampuan bertarungnya juga masih belum diketahui bosku namun yang pasti Isaac terlihat memegang sebuah pedang sebagai senjatanya. Yui juga termasuk anggota Bajak Laut Roger sampai dibubarkannya kru Bajak Laut tersebut. Keberadaan dan statusnya saat ini masih belum diketahui namun yang pasti jika melihat secara fisik Yui termasuk pria yang pendek dengan rambut bergelombang berwarna terang jingkrak lurus ke atas. Dia juga terlihat memakai jubah dengan kerah yang cukup tinggi hingga menutupi bagian bawah wajahnya. Rang-Ram adalah pria jangkung dan bugar dengan rambut panjang berwarna terang yang dia ikat seperti kuncir kuda. Dia memiliki profil muka tajam dengan telinga yang runcing dan dia juga memakai rompi berwarna gelap dengan sebuah kapak yang selalu dia genggam sebagai senjatanya. Kolonel Mugrin adalah seorang pria besar dengan bahu lebar perut kekar dengan kakinya yang kurus. Dia memiliki dagu bulat besar hidung yang runcing ke bawah dan dia mengenakan kemeja berwarna terang yang dikancing di bagian depan dan memiliki kerah berjumbai. Selain gemar menghisap cerutu Mugrin juga sepertinya merupakan sosok yang ceria jika kita melihatnya satu pesta penyambutan Kozuki Oden. Marx adalah pria tinggi berotak dengan bahu yang lebar lengan besar dan kaki yang ramping. Dia memiliki rambut yang sedikit gondrong berwarna gelap kumis janggut dan bibir yang menonjol. Dia juga diketahui memiliki tato di lehernya dan dalam konsep artnya tato-nya membentang di sepanjang lengan kirinya. Spencer adalah pria tinggi semampai dengan kulit putih mulusnya. Rambutnya berwarna kemerahan diikat gaya kuncir kuda dengan poni yang rata dengan dua helai rambut yang membingkai wajahnya. Selama perjalanannya dengan bajak laut Roger ia ditunjukkan sebagai sosok yang mudah tersenyum dan dalam konsep artnya ia digambarkan dengan pedang yang disarungkan di pinggangnya. Bancuro adalah pria pendek ramping lengkap dengan rambut kribo dan janggutnya yang berwarna putih. Tidak banyak sih informasi yang kami dapat tentang Bancuro namun yang bisa kita lihat di anime Bancuro bisa kita pastikan adalah orang yang sangat mudah tertawa. Pria tua yang menjadi anggota bajak laut Roger berikut ini adalah Blue Marine. Ia adalah pria pendek dengan dagu besar yang kelihatan terbelah menjadi dua. Ketika Toki jatuh sakit Blue Marine hadir saat Krokus menjelaskan kondisi Toki kepada Oden dan setelah bajak laut Roger dibubarkan belum diketahui bagaimana nasib dari Blue Marine. Meskipun saat ini keberadaan dan statusnya masih belum diketahui Erio secara fisik adalah sosok pria yang kurus dengan rambut sebahu berwarna biru terang. Gayanya bisa dibilang nyentrik karena topi bucket yang dia pakai serta kemejanya yang berwarna pink dengan motif berwarna hijau. Anggota bajak laut Roger berikutnya adalah Rowing yang merupakan pria pendek gemuk tapi anehnya tangannya kurus. Dia mengenakan kemeja lengan pendek berkerah yang memiliki dua saku di atasnya dan celana pendek berwarna gelap. Jackson Banner adalah pria dengan tinggi semampai dengan lengannya yang panjang dan rambut keriting berwarna putih kecoklatan. Dia mengenakan kemeja lengan pendek terbuka dan terlihat di anime ia menggunakan pedang sebagai senjatanya. Meskipun dalam konsep artnya Jackson Banner juga membawa senapan di punggungnya dan memakai senjata cakar di tangannya. Yamon adalah anggota bajak Laut Roger yang jika kita perhatikan dengan baik sangat familiar bagi kita. Yap penampilan Yamon dalam konsep artnya mirip dengan kalgarah memiliki rambut panjang liar berwarna terang memegang tombak dengan hiasan di pangkal kepala dan mengenakan pakaian hasukunya. Video ini rasanya kurang lengkap jika kita tidak menyebutkan Douglas Bullet sebagai kru dari Roger berbeda dengan kru Roger sebelumnya Douglas Bullet adalah karakter non-canon yang hanya muncul dalam film One Piece Tampit Bullet memiliki ambisi untuk melampaui Roger dia memiliki kekuatan yang overpower dan diperlukan kekuatan gabungan dari banyak pihak untuk mengalahkannya Bullet memiliki buah iblis gasa-gasa Nomi yang memungkinkan dia untuk menggabungkan objek mati sesuka hatinya yosh demikianlah bosku seluruh kru bajak laut Roger terima kasih karena kalian sudah menonton sampai akhir video yang panjang ini dan sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya selanjutnya